Intro Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kebupaten Sidenren Rapang menggelar kegiatan pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah di destinasi wisata. Kegiatan tersebut dilaksanakan di VIP Room Hotel Grand Sydney, Pangkajene, Kecematan Maritengai, Kabupaten Sidrab, Senin 18 Desember 2023. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari yakni 18 hingga 20 Desember 2023 mendatang, yang diikuti 40 peserta. Acara tersebut dibuka langsung Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kebupaten Sidrab, Andi Indah Syahidrom. Dengan mencapkan 9 wawaman rohif, pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah di destinasi wisata dengan resmi kalimu. Dalam sambutannya, ia menyampaikan, pelatihan akan diisi pemaparan materi serta kunjungan lapangan. Diharapkan dengan kegiatan ini, kebersihan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah di destinasi wisata dapat tertata dan terkelola dengan baik, sehingga destinasi wisata di wilayah masing-masing memberikan citra positif kepada para pengunjung. Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kebupaten Sidrab, Yasmin S.E. menyampaikan, kita bersyukur Kebupaten Sidrab tahun anggaran ini mendapatkan dana DAK dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dengan kegiatan ini, ia berharap sumber daya manusia di destinasi yang ada dapat mengembangkan tata kelola kebersihan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Selain itu, desa-desa wisata dan lokasi wisata yang ada di Kabupaten Sidrab ini dapat terus berkembang dan dapat bersaing dengan destinasi wisata yang ada di daerah lain. Kepala Bidang Pariwisata pada hari ini salah satu pendidikan tentang pelatihan kebersihan lingkungan destinasi para wisata. Jadi, padahal peserta yang hadir pada pilihan tadi ini, tentunya dengan berbagai macam putusan ya, sesuai dengan KAK itu, putusan yang pertama dari penyesua wisata yang ada di Kabupaten Sidrab, dan kedua, putusan dari objek daya cari pusata seperti objek pusata Bidang Jambila, objek pusata dari data E. Yang jelas, para peserta ini berasal dari berbagai putusan dari desa wisata yang ada di Kabupaten Sidrab dan dari daya cari pusatnya. Nah, apa yang ingin dicapai dengan adanya pelatihan ini, Pak? Ya, tentunya yang ingin kita capai bagaimana kita punya SDM yang ada di destinasi tersebut atau di desa wisata tersebut bisa apa namanya, mengembangkan, dia punya kegiatan sesuai dengan ini yang dikembangkan dari pelatihan ini. Degar desa tersebut bisa tercinta salah satu kebersihan yang standar, nasional. Nah, harapannya, Pak, dengan berbagai macam destinasi wisata di Kabupaten Sidrab, seperti apa mungkin ke depan? Ya, harapan kita ini yang dari INES yang menangani masalah para wisata Kabupaten Sidrab, tentunya kita ingin desa-desa pariwisata yang ada di Kabupaten Sidrab bisa lebih berkembang dan bisa bersaing dengan desa-desa wisata yang ada di daerah lain. Terlihat hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidrab, Andi Indah Saedrum, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidrab, Yasmin SE, Andi Sukma Saedrum, SIP, selaku adiatama kepala wisataan dan ekonomi kreatif, serta para peserta dari utusan desa wisata dan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sidrab. Dari Pangkajeni Kecematan Maritengai, Kabupaten Sidrab, Erwin Parolai mengabarkan.